7 pasien orang dengan gangguan jiwa dikabarkan kabur dari perawatan di rumah sakit khusus daerah Dadi, Sulawesi Selatan. Juga pasien ODGJ ini kabur dengan menjembo lindung rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit dari 7 ODGJ, hanya 2 yang berhasil kabur dengan merusak kamar manit belakang berhubung perawatan kenari. 2 pasien berisi atikas dan AP asal Kompeten Bone. Satu diantaranya yang diapitah dikonfirmasi dari pihak keluarga sudah pulang ke rumahnya dan kembali bekerja membantu keluarga. Sementara pasien bernama IKS belum diketahui keberadaannya. Sementara itu 5 pasien lain sudah kembali ke rumah sakit. 5-nya pasien yang berasal dari Kota Makassar dan sudah memiliki kewarasan stabil atau sehat. Yang rumah sakit menegaskan jika 7 pasien ini sebenarnya sudah pulih dari penyakit kejiwaannya, serta memiliki tingkat kewarasan yang stabil. Namun sayangnya pihak keluarga tidak mau menjemput hingga berakhir pada pasien yang kadang kembali stres dan mencari cara kabur tanpa izin dari rumah sakit. Sebenarnya ini sudah bagus Pak, karena apa? Dia sudah berusaha mau pulang dari rumah sakit, karena menganggap kenapa saya ini keluarga tidak datang menjemput saya. Padahal saya sudah bagus. Jadi semua pasien sebenarnya sudah layak untuk berobat jalan. Tapi karena keluarga tidak datang menjemput, mereka pulang sendiri ke rumahnya, lewat dengan melarikan diri. Kini pihak rumah sakit akan menjalani kerjasama dengan dinas sosial dan organisasi selatan untuk memperikirkan fasilitas penampungan sementara bagi pasien untuk memperlaskan perawatan yang tidak dijemput keluarganya. Terima kasih telah menonton!